Kemenkop dan UKM kembali lakukan silaturahmi keluarga besar Kementerian Kooperasi dan UKM. Acara ini bertujuan untuk membangun silaturahmi dan memperkuat kekeluargaan Kementerian Kooperasi dan UKM. Hal ini dilakukan untuk menjalin hubungan ASN, Kementerian Kooperasi dan UKM yang aktif maupun kurna tugas. Acara silaturahmi keluarga besar Kemenkop dan UKM ini sudah dilakukan tiga kali sejak tahun 2016. Yang pertama pada 21 Agustus 2016 di Grants Mesko Hills. Dan yang kedua juga dilaksanakan di Grants Mesko Hills pada tanggal 23 September 2017. Dan tahun ini dilakukan di Gedung Mesko Indonesia. Acara silaturahmi ini diisi dengan berbagai macam hiburan. Serta dilakukan pemeriksaan kesehatan bagi ASN yang membutuhkan. Harapan kami dan kami sangat yakin sekali bahwa walaupun Dio-Dio ini sudah berugas, masukkan pemikiran Dio masih sangat kita butuhkan untuk membangun operasi dan UKM. Ini kemudahan dengan program-program langkah yang dilakukan oleh kurna tugas selama ini. Jadi tetap ada masukan-masukan atau inovasi-inovasi, pemikiran-pemikiran untuk memajukan kooperasi dan UKM yang ada di Indonesia. Dengan acara ini, diharapkan para ASN purna tugas dapat terus aktif, memberikan inovasi dan pemikiran bagi Kementerian Kooperasi dan UKM. Terima kasih atas bakti yang telah diberikan. Selamat terus berkarya, para Purna Bakti Kementerian Kooperasi dan UKM. Inilah waktu yang telah tiba. Ketika raga harus mengucap perpisahan dengan sebuah atribut yang telah begitu lama disandang. Ketika tanggung jawab harus kemudian dilepaskan dari pundang. Sementara jauh di lubuk hati yang paling dalam ada keinginan kuat untuk bertahan. Jalan masih panjang, mimpi masih belum seluruhnya diwujudkan oleh kedua tangan ini. Jiwa dan raga masih begitu ingin berkarya, namun roda yang berputar tidak serta-merta dapat dihentikan. Mereka yang telah tiba saatnya sejatinya adalah manusia yang sempurna. Mengabikan diri bagi negeri yang tidak setiap orang bisa. Membangun bangsa dengan peneluh dan cucuran air mata, maka percayalah negeri ini berputar berkat kalian. Mungkin tiba saat bagi mereka untuk melepaskan atribut itu. Namun asa mereka, ide berlian mereka, dan karya-karya mereka tetaplah dinanti negeri. Generasi muda tentu saja siap. Menerima tongkat estapet dan atribut yang mereka lepaskan. Namun mereka tak mungkin beranjak tanpa sebuah role model yang kuat. Tetaplah berkarya teladan ku. Karena kami tak mungkin beranjak dari garis haluan para pendiri bangsa yang selama ini kalian berjuangkan. Pergerak kooperasi dan pelaku UMKM di seandero negeri Pastilah membutuhkan peran para pahlawan mereka. Demi sebuah negeri yang sejahtera, berkat memuliakan kooperasi dan para pelaku UMKM, Inilah waktunya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!